assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman semua semoga selalu sehat ya kali ini Umi nak masak santan terong ya teman-teman hmm nampak sedap kan yuk Umi mulai masak Umi dah siapkan terong ya teman-teman ini setengah kilo Umi mau kupas dulu ya nanti kalau teman-teman enggak dikupas enggak apa-apa ini Umi pakai terong yang hijau ya teman-teman ini teman-teman barangkali teman-teman masih ada yang belum bisa mengupas terong ya teman-teman Umi seperti ini tipis-tipis saja ya teman-teman seperti ini teman-teman abimuna alias bojone Umi suka yang dikupas teman-teman terongnya Umi racang ya teman-teman seperti ini Umi racang seperti ini ya teman-teman ini ya teman-teman Umi rendam pakai air ada garamnya lalu nanti Umi tiriskan dan cuci di air mengalir ya teman-teman ini teman-teman Umi udah didihkan air ya teman-teman untuk merebusi terong rebus sampai matang tapi jangan lodong ya teman-teman ini teman-teman Umi udah angkat ini udah mateng ya teman-teman ini udah mateng tapi ini nggak lodong ya teman-teman teman-teman bumbu nih berambang tiga agak besar bawang putih dua yang sedang kemiri kunyit jahe agak banyak ya ketumbar merica kepala sedikit ya teman-teman jadinya merica pala garam Umi ulek semuanya sampai lembut ya teman-teman oh iya teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya teman-teman gratis dan jangan lupa like komen dan share ya teman-teman maturnum sudah lembut ya teman-teman Umi kasih gula jawa Umi udah panaskan minyak tumis bumbu yang diulek ya teman-teman tumis sampai harum ataupun wangi sudah harum ya teman-teman tumis udang rebon sampai matang sudah matang ya teman-teman sudah tanah Umi masukkan air daun salam laus ya sudah mendidih ya ini teman-teman Umi masukkan terong yang sudah direbus jangan lupa santannya bau nyedap rasanya dan jangan lupa diaduk ya airnya sesuai selera ya teman-teman teman-teman gila enak banyak ketuk sedikit ya ini masak sampai mendidih ya teman-teman udah matang dah tunggu mendidih ya ini sudah mendidih ya teman-teman ini udah matang ini enak banget pakai sambal kerosak cos ya teman-teman ini anak-anak suka karena nggak ada cabainya teman-teman udah matang ini angkat ya teman-teman alhamdulillah teman-teman udah matang udah siap untuk dimakam ini enak banget teman-teman ini mudah banget bikinnya senang saja Umi tambahin bawang goreng ya teman-teman biar tambah enak tambah sedap tambah mantap terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba nge